Halo Gripers, balik lagi nih di konten Pura Pura Review Keperkenalan ya kayak biasa, saya Dimas. Saya Ivan. Kali ini kita mendatangkan sebuah device. Kali ini kita review device ya. Sudah pasti mod keluarkan dari Omboy dan Aspect. Ini dual baterai ya, sudah pasti baterainya 18650. Oke, dari packagingnya cukup menarik sih ya. Ini kayak sebelumnya belum ada sih kayak gini ya. Belum ada sih, ini sih unik ya dari Aspect ya. Aria mod. Rekoran sih, kayak apa sih? Mewah sih ya. Mewah sih, kayak yang brand. Tapi kayaknya ini unik sih. Untuk nama modnya sendiri Aria. Apakah Aria ini? Gue sih nggak tau ya kalau gue melihat dari bentukan styling ininya. Desainnya itu kayak Viking-Viking gitu sih. Iya, ini ada asan. Ini gold atau kuning? Iya, kuning sih. Nah ini ada rupu panduan seperti biasa. Menjelaskan tentang settingan semua. Baterai, tutupan baterai, sisanya oke lah. Langsung aja kita ke modnya. Bagus tuh nih. Yoi. Nah dia ada sampel kayak gini. Loh. Kita cek. Dibuka, dibuka. Dibuka ya. Jadi ini dual baterai ya. Dual baterai ya. 18650. 18650. Ada apa lagi di dalam sini? Dan yang unik ya. Lu mau tau nggak apa? Apa tuh? Ini mod mentoknya di 200 watt lah. 200? 200 watt. Nah ntar kita bakal coba ulit. Pakai RTL Turbo. Coba-coba ini dulu ya. Ini dalamnya nggak ada lagi. Dalamnya nggak ada. Sudah mentok. Silahkan dipang. Ada bus-bus biasa. Ini nggak ada lagi. Ini apa sih isinya? Oh kapal charger. Kapal charger. Kapal charger dapet. Selain. Tapi biasanya drippers ya. Walaupun bisa di-charge di mod. Tapi itu tidak disarankan. Iya. Karena bakal kalau menurut gua sih bisa merusak kapasitas baterainya. Kapasitas baterainya itu sendiri. Lebih baik kalau mau nge-charge ya drippers. Itu dicolokkan charger yang khusus itu untuk nge-charge baterai. Yes. Betul pake charger eksternal. Oke. Sekarang bakal kita langsung cek aja. Bahannya. Oh untuk bahannya lupa ya. Saya sebutin. Materialnya apa? Materialnya sih. Dia ada rubber gitu sih. Rubber ya. Sarangnya ya. Rubber. Terus. Sisanya stainless kayaknya. Stainless ya. Iya. Dan dia model baterainya yang dari bawah gitu loh. Dari bawah. Jadi kalau misalkan ditaruh gitu dia. Ramang. Dan ini dia model kayak pair gitu ya. 3%. Jadi pasti kalau udah dimakuin baterai kokos sih. Bawahnya nggak mungkin mendol sih. Kalau menurut gua. Dari ininya. Oh ini sih nggak gede juga loh. Kecil. Dari lagi coba coba. Cepat 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 coba coba. Cepat coba 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 coba. ini masih ini ya, ga ada gap ya? kan ga ada gap, liat tuh drippers kalo dipasangin RDA karena posisi ini nya di center kan, kalo di center itu pas pas aja sih sebenernya nah disini kita dapat untuk dual coil nya itu 0.19 di drop RDA yang V berapa nih? ini V1.5 kita coba biasanya main work berapa? kalo biasanya sih kalo gua dapet 0.19 itu di 60 sampai 65 kita coba di 62 ya? kita coba di 62 dulu ya nah seperti biasa grippers, mungkin untuk lu mau ngeganti watt dan lainnya kayak biasa ya? kalo ke kiri itu untuk menurunin watt dan ke kanan untuk naikin watt nya seperti biasa nah kita cek firing nya kayak gimana liquid sudah pastinya kita tutupin saja karena kita juga ga ada endorse tapi ini model bentukannya mungkin mirip ya? ya sama apa sih? ya itu lah ya yang udah kumuh gitu cuman dari materialnya itu beda soalnya yang sebelum ini itu kan full stainless ya? wah kenceng juga men kenceng juga men 62 loh baterai kita full ya? nih kalo nomor 2 sekecil ini dengan power 60 watt 200 200 apa kita cobain di 200 ya? cobain nih guys sudah mentok di 100 kita mentokin lagi mentokin 200 max power guys bacaannya di 200 watt kita langsung bernaikin ya tuh 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 sekenceng itu guys jadi kayak mode ini ini mode nya kecil cuma tarikannya kayak mode bypass ya? iya kayak mode bypass tapi disarankin kalo emang itu tidak disarankin atau pemakaian sehari-hari sih cuma dia maksimalnya 200 watt ini kita coba di 100 tuh kayaknya sih gue di 100 coba aja coba aja tapi menurut gue ini kenceng loh tarikannya guys eh sorry drippers ini asweb sebelumnya mungkin kayak gini gak kayak gini sih ya mungkin apa dia ini spesialnya mungkin juga sih ya gak juga sih mungkin dia aku nge-revisi mode-mode dari sebelumnya dibikin yang lebih menarik kalo area nya saya tidak tahu ini hasil tapi kayaknya sih dari struktur desainnya sebenarnya gue sih ngedapetinnya kayak Viking gitu ya soalnya kayak tapak lah terus ada tulisan lama oke oke gue coba coba gue coba di 100 watt s power enak 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 banget dan untuk desainnya sih ini sangat menarik kalo menurut gue ini ini ukurannya 24 mungkin buat 24 ini ada gap sedikit cuma kalo di misalkan dia pakai ukuran 26 atau 28 ini bisa lebih nah entar kita coba, karena kebetulan oh ada lagu ini ya guys omboi omboi itu siapa ya? omboi, masboi masboi kali dulunya sekarang jadi ombo oh iya siap nah entar kita bakal coba ini guys drippers lagi maksud saya ini gue ada RTS Skotua dia 30mm entar kita bakal dicobain dia pas atau engga dan ini penentuannya, karena Skotua sendiri kita harus pake kuat yang gede iya apa di Skotua apa di Skotua kalo Skotua sih sepertinya tidak tuh iya si ada gap sedikit cuman pas si bentuknya kayak nah bentuknya kayak udah di sensor, capek-capek iya 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 nah disini sendiri gue juga dapetnya ntar ya kita coba firing di 0,19 juga gue lagi pake kalo ini tidak apa karena temen saya oilnya gue lagi pake legalized red sudah pasti untuk incer troth heat dapetnya 0,19, gue running di 100W men 100Wnya gancor enak banget buat electrical ya iya mungkin kita coba dulu di watt yang 100 enak ini sangat worth it harganya untuk harganya ya di 845 ribu rupiah 845 ribu dan sudah pasti ini tersedia di seluruh cloud stripper maupun cloud stripper mana aja dari Bintaro, Pesantrahan, Jakarta Barat Jakarta Ting Jakarta Selatan sekitar sudah ready semua aduh gak bisa ngomong lagi sih mod kecil cuma tarikannya sih untuk harga 845 lah ya sudah sangat worth it loh ini worth it di harga 800an ini gue lebih suka desainnya pertama desainnya itu keliatan bukan mod murah ini lebih kayak eksklusif sih kayaknya kalau misal pakai RTL-RTL yang high-end juga masih oke dan begitu pun gue sih gue melihat bentuknya ya gue kira bentuknya bakal aneh gitu karena untuk mod kecil ini gue taruh untuk disco tua kan harusnya aneh ya kayak mungkin ada gapnya lebih atau mungkin apa ini sih pas lu liatnya jadi RTL udah paling gede loh ini cuy iya $30 30 30 gue lagi pakai sekolah tua yang V4 V4 oke V4 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 nah kita coba ya ini di 120 men iya sih tarikannya non anti delay delay club nah itu kalau di yang bilang apa tuh siapa coba 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 pokoknya dia ada delay biasanya kalau electrical ada delay se-persekian detik lah biasanya di mode gue sebelum ya gue pakai mode electrical juga itu gue main di 120 aja dia masih kayak nge-burn gitu dulu jadi kayak nrrr baru kayak gitu ini tuh Ini mod biasa loh, maksudnya settingan nya gue pake untuk kotak biasa, untuk kuat, normal, kita coba ya di 120 Harus wajib dicoba guys, beli ini Wajib coba, harganya 845 ribu, terus juga desainnya gak murahan Mungkin untuk good quality nya, kalau menurut gue, ini juga anti banting kayaknya Kayaknya sih, biasanya kalau bahannya kayak gini, material kayak gini tuh dia tambah Sudah diciptakan emang kodra nya ya, untuk shockproof gini loh Kan shock, dibanting, coba banting Jangan dibanting juga Tapi ini, gue sih baru kali ini loh nyobain mod, sorry to say, maksudnya gue bukan lo bandingin harga ya Mod untuk ukuran harga di 845 ribu, ini udah powerful loh ini Maksudnya kayak, lo worth it to buy ini Dan wajib sih kalau buat gue, bagi lo yang mau coba mod yang budget nya di bawah sejuta, lo harus cobain ini sih Yang paling penting, kalau buat lo yang ukurannya tangan nya agak kecil sih, buat gue ini handy banget Termasuk enteng juga loh ini Tapi, debuk bilangnya apa ya, debuk Sekol Sekol, sepadat aja gitu, walaupun keliatannya simple Oke, mungkin kita bakal beralih ke settingan mod nya ya, untuk ada fitur nya Kayak biasa, lo kalau mencari fitur di mod electrical itu, pasti 3 kali pencet Biasanya ya, maksudnya gue coba ini Kalau ini fiturnya? Nah, fiturnya itu dia ada smart AI, advanced Terus untuk ganti wallpaper Jadi bisa ganti wallpaper? Bisa, tapi warnas aja Oh, warnas aja Warnas aja Jadi bisa diganti foto kayak gitu-gitu Foto cek playboy gitu ya Bisa, info berani Nih, ada settingan color Tadi gue udah nunjukin, awalnya gue orang uhu ya Sekarang, karena gue suka warna merah, kita ganti Tuh Keren, saya Keren juga ini Dan di sini ada untuk ngecek, lo udah berapa kali ngepuff Dan waktunya, misalnya lo ngepuff nya lama nih, ngepuff nya lama Di sini keliatan, 2 detik lewat 10 Berapa? 2 detik lewat 10 Biasanya sih, gue sampai 4 detik sih, cuma Coba ini kan gak apa-apa Bukan Kenapa? Gak boleh sharing Gak boleh sharing Karena lagi masa pandemi Jadi gak boleh sharing Oke Oke Mungkin Konklusinya ya Konklusi Konklusi Waduh Konklusi Konklusi Jadi untuk konklusi nya itu Minus nya Hampir gak ada Plus nya banyak sih Untuk budget 845 Ini Sudah started to buy Parah sih Oke Mungkin Demikian Pura-pura review Dari kita Hmm Jangan lupa untuk follow seluruh Cabang Cloud Stripper Instagram nya ada di sini Di gimana? Di sini Oh, sini aja deh Sini Dan untuk gue Instagram gue di sini Kalau untuk gue Instagram gue di sana Hahaha Sip Jadi demikiannya Review dari Kita Dari Cloudcast Untuk Pura-pura review Sampai ketemu Di episode selanjutnya Bye-bye Bye